Intro Yuk langsung aja kita akan bikin ya Pempek Tanpa Ikan Bahan-bahannya ini ada tepung tapioca Tepung beras Tepung terigu Jadi ada 3 jenis tepung ya Sof ya Dengan komposisi yang nanti ada resepnya Terus minyak goreng Telur Ebi Nah ini yang bikin rasa ikan Tapi kita gak pake ikan Ebi seperti ini Sof Udang kering Dibungkusin kecil-kecil gini Ada di pasar Terus ini garam, kaldu bubuk Sama air ya Yang pertama ini kita mau Rendem dulu Ebi nya Ini Ebi ini kalau Masih seperti ini Dia tuh kayak Alot-alot gitu ya Masih alot gitu kan Nah ini kita rendem dulu Ini airnya air panas ya Sof Kita rendem Jadi nanti dia tuh empuk ya Sof Habis direndem Udah agak empuk gitu kan Terus kita ulek Nah Ini untuk mempersingkat waktu ya Ini udah ada nih Yang Bang Sobat ulek Sekarang langsung aja Kita akan membuat Ini terigu Terigunya yang pertama nih Sof ya Yang kita akan campur adalah Terigu nih Tepung terigu maksudnya Tepung terigu Ini juga tepung terigu Ada satu gelas seperempat Terus Tepung beras Ya Kita jadikan satu dulu Ini nanti ya belakangan Sabar ya Ini kita aduk dulu Kita kecampur rata Sekarang kita mau masak Sof Air Jadi airnya ini Harus air mendidih Ya kita masak dulu Kita masukin air Terus kita masukin juga Disini Ada ebi Ada garam Sama kaldu bubuk Kita aduk Dan tunggu Sampai mendidih Ini Jadi semacam Kuah kaldu ya Kuah kaldu yang dimana Ada jadi berasa ikan Akhirnya udah mendidih Ya Panas-panas Langsung kita masukin Kedalam tepung Tuangin aja Sambil diaduk Nih so Didih Jadi ini kan adonannya Pertamanya Masih agak encer ya Sof ya Kita kasih satu Sendok Minyak makan Sof Dia jadi Lembut ya Terus juga Kita kasih juga ini Satu butir telur Ini Kita Kocok lepas dulu ya Sof ya Kita tuang disini Sof Dan kita aduk rata ya Campur rata ya Kalau ini Enggak akan keras Sof Walaupun ini Diaduk-aduk Karena ini airnya Air Panas Mendidih Terus juga disini Kan Telur ya Nah Selanjutnya baru Kita akan masukin Tepung tapioca nya Dan kita masukin Tepung tapioca Ya Sedikit demi sedikit Nah Kalau udah dimasukin Tepung tapioca ini Kita Jangan Aduk-aduk Banget-banget ya Cukup Kecampur rata aja Karena karakternya Tepung tapioca ini Kalau diaduk-aduk tuh Kenyal Keras Jadi keras Jadinya tuh Pempenya keras Kayak batu Wah jangan ya Jangan sampai kayak gitu Kita masukin Satu gelas lagi Ya Ini bisa dilihat Hanya sampai Kecampur rata aja Sampai si Tepung tapioca nya ini Udah nyatu Semua Dengan Tepung yang basah Tadi Tanpa kita harus Ulenin Cukup ya Seperti ini Dan Kita Sisihkan dulu ya Kita mau bikin Isiannya nih Untuk isiannya nih ya Ini pertama Ada tepung Maizena Kita larutin dulu Dengan air Nah Setelah larut Kita akan Pecahkan Satu butir telur Kita taruh sini aja Kita aduk-aduk Dan kita masukin Maizena Kita kasih Sedikit Kaldu bubuk Kita masak Dengan api Kecil Dan kita aduk-aduk Sampai dia Mengental Oh iya Ini sisa airnya Dimasukin aja Karena ini Masih Terlalu kental ya Oke Abisin aja Ini diaduk-aduk Terus Sampai dia Mengental Optional aja Biar warnanya cantik Biasa kan Kalau buat dagang Memang Arus cantik Warnanya Ini sekitar 3 tetes Atau 4 tetes Jadi ini Seolah-olah Jadi kayak Kuning telur Biasa kalau orang Jualan yang Pempek Ini Ekonomis tuh ya Isiannya kan Kuning Tapi gak berasa Telur banget Ya ini Telurnya Supaya ekonomis Diolah Seperti ini Oke Sampai Kental dan Mendidih Ini udah Cukup Nanti dia Kalau dingin Lebih kental lagi Dan kita Sisikan Disini Oke Kita akan Bentuk ya Nah ini Sebelum kita Bentuk Kita siapin dulu Air panas Kita masak Ini airnya udah mulai panas Dan kita kasih Sekitar 2 sendok makan Minyak goreng Biar Nanti si Pempeknya gak lengket ya Oke ini juga Udah mau Ini ya Hampir-hampir mendidih Tapi jangan sampai Mendidih banget ya Cukup sampai Greseng-greseng gitu Kita ambil Sekitar Setengah sendok Makan Kita Bentuk dulu Nah ini Kalau tangannya Agak lengket Boleh kita Pakai Minyak sedikit Kita olesin di tangan ya Nah Jadi Kita bentuk Begini Kita Panjangin dulu ya Segini Udah Terus kita Lobangin Sob Kita lobangin Dalamnya Ini jadi PMP Mini Nah Ke dalam ya Ke dalam Gini Tuh Ya Ini kita Ambil Adonan Telur Wah Ini telur ya Udah mirip banget nih Tapi ini Jadi telurnya Ekonomis Karena telurnya nih Satu butir telur Jadi banyak Nah Kayak gini Sob tuh Nanti dalamnya ada Telur-telurnya gitu Terus kita tutup Jadi deh PMP Mini PMP kapal selam ini ya Nah ini Airnya udah panas nih Udah panas Kita masukin Cerung Lakuin terus Sampai ini adonan habis ya Udah Mateng semua nih Sob Wow Lumayan Jadinya banyak nih Ini udah Naik ke atas Permukaan ya Terus juga ini udah Sekitar 5 menit Setelah dia naik Jadi dipastikan Udah Mateng Kita akan Tirisin Kita taruh disini Jadi Kita akan bikin Kuah cukoknya Oke selanjutnya Kita akan bikin Kuah cukoknya Bahan-bahan dari Kuah cukok ini Gula merah Terus Asam jawa Ada Cabai rawit Sama Bawang putih Bawang putih Cabe rawitnya Kita ulok dulu ya Kita halusin Sementara untuk Ininya Kita Sisir dulu Kita masukin juga Asam jawanya Ada 2 bungkus setengah ya Ini biar Seger banget Kuahnya Asam Manis Guri Pedas Wah Itu kuah cukok Yang Enak banget nih Satu lagi Setengah nih Dua setengah bungkus Kita masukin air Ada Dua gelas Dan kita masak Terus kita masukin Cabai Sama Bawang putih Yang udah dihalusin Jadikan satu Kita masak ya Supaya gak Languk Supaya hilang Bau languknya Terus kita tambahin juga Ada Garam Dan kaldu bubuk Nah ini kita masak Sambil diaduk-aduk Sampai Gulanya ini Larut Terus juga Dari bawangnya Jadi sedap Oke Airnya udah Mendidih Gulanya udah larut Kita saring Kita saring ya Karena ini Masih banyak Bigi-bigiannya nih Kita saring Dan inilah Kuah cukoknya Sudah jadi Hmm Wangi banget ya Seger Bawanya Sob Jadi kita Mika-mikain Gini Sob Ini ide Bisnis Bisa ditaruh Di Freezer juga ya Jadi frozen food Juga nih Nah untuk ininya Sausnya ini Kita plastik-plastikin Kuah cukoknya ya Untuk satu porsi ini Kita pakai Plastik yang kecil Oke Segini cukup Nah ini Nah ini Nanti kita Mau goreng Cobain nih Ini Gini aja Jualannya Kita taruh Sini Ya Nah Kayak gini Ide bisnis Jualnya Segini nih Sob Satu Mika ini Kita jual 10 ribu aja Sob Biar Cepet ya Karena ini Pempe kan Biasanya mahal Nah ini Pempe ekonomis Rasanya enak Harganya murah Minyaknya udah panas Kita cobain Goreng nih Sob ya Ini kita mau Goreng sekitar Satu bungkus Untuk kita Review Gimana nih Hasilnya nih Pempe KW Tanpa ikan Tapi rasanya Ada Terus Kita mau cobain juga Si Ininya nih Wah cukonya Wah seger banget Bakalan ya Hmm Ide bisnis Bisa dijadikan Frozen food Yuhuu Ide warnanya Udah kecoklatan Udah garing nih Yuk kita angkat Wow Mantep nih Kita akan potong Potong Terus kita tuang Wah cuko Oh telurnya Sob Kuning Kuning Oke Sob Kita cobain dulu Segini Sob ya Kita tuang Kuah cukonya Terus kita kasih Ebi Ebi kering nih Sob ya Ebi yang udah Disangrai Dan udah Dihalusin Wah Mantep Bener nih Kita kasih timun Kalau ada Mie kuning Kasih mie kuning Wah lengkaplah Sudah ya Pempek Ekonomis Yang murah Ya Dan Kita akan cobain Rasanya Seperti apa Bismillahirrohmanirrohim Ah Segernya Bikin Jadi melek lagi nih Pedas Asam Manis Gurih Hmm Pempek Dia dalamnya nih Ada telurnya tuh Telur kawe Kita mau cobain nih Telur kawe Bismillahirrohmanirrohim Berasa telurnya Sep Telur kawe Ternyata enak Berasa telur Gurih Teksturnya tuh Luarnya tuh Kelesek-keresek ya Garing gitu Terus Dalamnya Kenyal Telurnya ini Lembut Kuning telurnya Jadi lembut gitu Sob Enak banget loh Ini Sob Jadi Seneng banget nih Makan isiannya nih Isiannya tuh Lembut Ya Berasa Telur Terus Kwe Bismillah Enak Sob Hmm Jadi kayak Gak kalah dengan Pempek mahal nih Kalau udah kue cuko Begini nih Sebenernya sama aja Pempek mahal Kue cuko Begini nih Sob Ya Dokumented ya Ini makanan Enak Murah Meriah Wah Mantap deh Oke Sob ya Sampai disini dulu nih Resepnya ya Jangan kemana-mana Pantengin terus Channel Sobat Dapur Dengan pastinya subscribe Yang belum subscribe Like, komen, dan share Terima kasih nih Nontonnya udah Sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa